Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series Dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini, aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru mengenai kelanjutan sinetron love story in the series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cihaya TV Dan tonton video ini sampai selesai, biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang, kita akan menyaksikan beberapa scene Langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama Ya di scene yang pertama ini kita akan melanjutkan Dimana di episode yang sebelumnya, Vanessa yang sudah keluar dari gedung Dan ia pun menangis ketika melihat suaminya menikah dengan wanita lain Ya disitu pun Ken dengan Maudie akan menghampiri Vanessa Karena memang Maudie mengatakan kepada Ken bahwa Vanessa hadir di acara pas hijab kobul ramah dengan Raisa Ya ketika melihat domoto ini, Ken dengan Maudie yang menghampiri Vanessa yang sudah berada di luar Ya tiba-tiba saja ada Mama Dinda yang ikut serta menghampiri mereka Karena memang kemungkinan terbesar Mama Dinda mencurigai Tiba-tiba Ken dengan Maudie yang keluar dari gedung dan tergesa-gesa Ya ketika melihat di foto ini, Mama Dinda mengatakan kepada Vanessa Bahwa Rama sudah menikah dengan Raisa dan Vanessa pun tidak bisa mengganggu kehidupan mereka berdua ya kawan-kawan Ya ketika melihat di foto ini, Vanessa yang meratapi kesedihan Karena memang tiba-tiba saja Mama Dinda sangat-sangat marah besar terhadap dirinya Karena memang melihat dirinya berada di sekitaran pernikahan Rama ya kawan-kawan Ya ketika Ken dengan Maudie sudah masuk ke dalam gedung Dan ia pun ditemui oleh curagan dombang Ya disitu pun curagan dombang mengatakan kepada dirinya bahwa Rama masih sah menjadi suami dari Vanessa Dan kemungkinan terbesar curagan dombang pun mencuci otak dari Vanessa Bahwa ia pun harus mempertahankan pernikahnya Ya karena memang kita juga sudah mengetahui selama ini curagan dombang mencintai Raisa Dan tidak menginginkan Raisa menikah dengan laki-laki lain Nah oleh karena itu kemungkinan terbesar curagan dombang mencintai Vanessa untuk masuk ke dalam gedung dan menemui Rama ya Ya kira-kira apakah yang terjadi ketika Vanessa masuk ke dalam gedung Apakah ia akan membuat semua para tahu undangan tergejut atas kehadiran dirinya Ya ketika melihat di foto ini Vanessa yang sudah masuk ke dalam gedung Dan menuju ke pelaminan di mana Rama dengan Raisa Borada Ya disitu pun Ken dengan Maudie tergejut karena memang melihat kembali kehadiran Vanessa Di tengah-tengah pernikahan Rama dengan Raisa Ya ketika melihat di foto ini Vanessa yang mendekati Rama Nah kira-kira apakah yang terjadi apakah ia akan memperkenalkan Mama Dina bersama dengan keluarganya termasuk Rama Ya disini pun kita akan menyaksikan sesuatu hal yang sangat membuat para penonton dijamin ngesek Ya begitu melihat kejadian ini pastinya semua para penonton akan dibuat sangat-sangat bersedih Nah bagaimana tidak bersedih ketika melihat suami Vanessa di mana Vanessa masih menjadi sah istri dari Rama Namun Rama menikah dengan wanita lain ya kawan-kawan Ya meskipun sidang perceraian sudah di depan mata namun ketuk palu belum dilakukan Ya ketika melihat di foto ini tiba-tiba saja Vanessa yang memberikan selamat Ia pun mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Rama Dan disitu pun ia memberikan selamat Ya kita sudah berpikiran bahwa Vanessa akan membual gaduh ataupun ulah di pernikahan Rama Namun tidak ya kawan-kawan Ya kita akan menyaksikan disini pastinya dijamin baper dan pastinya dijamin semua para penonton ikut bersedih ya kawan-kawan Ya disitu pun ada Ken yang menyaksikan bahwa Vanessa sangat tegar dalam menerima semua yang sedang terjadi Ya kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Rama apakah ia akan meminta maaf kepada Vanessa Karena memang dirinya menikah dengan Raisa sebelum ketuk palu dilaksanakan Ya pastinya disini pun Rama sangat-sangat dan sangat merasa bersalah terhadap Vanessa Ya kawan-kawan ya kita doakan saja Mudah-mudahan Rama dapat menyadari bahwa hati Vanessa teriris-iris ketika melihat dirinya menikah dengan wanita lain Ya kita doakan saja mudah-mudahan Vanessa akan bisa hidup bahagia meskipun dahulunya ia bersalah Namun kali ini ia benar-benar bertobat dan mau menyadari atas apa yang menjadi kesalahannya Ya kita langsung saja menuju disini yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Ya Madina yang sedang berkendara sebuah mobil di perjalanan Ia mendapati Atar berada di sebelahnya Ia Atar menggunakan sepeda motor dan disitu pun Atar melihat bahwa Madina sedang mengendarai mobil sendirian Ya kemungkinan terbesar Atar pun akan mengikuti kemana Madina menuju ya kawan-kawan Ya memang disini sepertinya Atar masih mengharapkan sebelum Madina menikah Ia dapat bisa berjumpa dan bisa berbincang-bincang Dan bisa mendapatkan apa yang ia inginkan sebelum janur kuning melengkung Ya ketika melihat di foto ini Atar dengan Madina yang duduk berdua kemungkinan terbesar Mereka sedang makan bersama ya kawan-kawan Ya entah apa yang telah terjadi Madina mau ya bersama dengan Atar Dan berdua dengan Atar dalam makan bersama Ataukah ada kegiatan lain yang menyebabkan mereka bisa bersama ya kawan-kawan Ya ketika melihat di foto ini Atar mengatakan kepada Madina sebelum janur melengkung Ia pun masih bisa mempertahankan wanita yang ia hidam-hidamkan Ya disini pun Madina sepertinya sangat-sangat bahagia Karena memang Atar sangat memperjuangkan cintanya dan tidak gentar Dan ia pun pastinya menyadari bahwa selama ini Atar sangat-sangat mencintai dirinya Dan begitu besar cintanya terhadap dirinya Kemungkinan terbesar Madina pun akan berpikir bahwa Laki-laki yang sangat mencintai dirinya adalah Atar ya kawan-kawan Ya kita doakan saja mudah-mudahan Madina bisa mengatakan kepada ayahnya Bahwa ia pun mempunyai perasaan terhadap Atar ya kawan-kawan Karena memang ia pun masih tidak menginginkan membatah Apa yang jadi keinginan ayahnya tersebut Ya meskipun hal demikian Seharusnya Madina bisa mengatakan kepada ayahnya bahwa Ia tidak mencintai sedikitpun terhadap dokter Dylan ya kawan-kawan Ya kita menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang ketika Ken dengan Maudie akan pulang dari pernikahan Ramadan Raisa Ya ketika mereka masih di dalam mobil Disitu pun Tante Emily menelpon Maudie Dan mengatakan bahwa baby twins akan kehilangan sosok ayahnya Ya karena memang disini Tante Emily masih sangat emosi dan sangat kesal Atas kehilangan Arman dan tidak ada kabar sedikitpun mengenai Arman Ya sehingga ketika melihat di foto ini Emily yang dirawat di rumah sakit karena memang terjadi kontraksi Setelah teleponan dengan Ken dan mana-mana terhadap Ken Sehingga ia pun harus dilarikan ke rumah sakit Ya kira-kira apakah yang terjadi Apakah Emily akan baik-baik saja dan bayinya akan bisa terselamatkan Ya kemungkinan terbesar bayinya akan terselamatkan Karena memang ia pun mengatakan kepada Maudie Bahwa baby twins akan kehilangan sosok ayahnya Ya ancaman terhadap mereka berdua dari Tante Emily yang sedang emosi ya kawan-kawan Nah kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang ketika Ken dengan Maudie sedang berada di kamar Dan kemungkinan terbesar mereka yang akan beristirahat dan tidur Disitu pun mereka menggendong baby twins satu-satu Ya ketika melihat di foto ini Maudie sepertinya melihat Ken yang sedang memikirkan sesuatu Sehingga ia pun bengong Meskipun ia sedang menggendong salah satu dari baby twins Sehingga membuat Maudie komen dan mengatakan kepada Ken Bahwa baby twins ingin diperhatikan oleh papa buku ya kawan-kawan Ya disitu pun pastinya Maudie akan memberikan semangat penuh terhadap Ken Dan mengatakan kepada Ken bahwa Tante Emily adalah Tante yang baik Karena memang ia sedang emosi Jadi ia mengatakan hal demikian Ya sebuah ancaman yang dilontarkan oleh Tante Emily Membuat Ken berpikir jauh ke depan Karena memang sebuah ancaman adalah sebuah dendam Dan itu adalah tidak baik Sehingga Ken pun memikirkan jauh ke depan Apakah kata-kata tersebut memang benar berasal dari Tante Emily Dan apakah yang akan terjadi ke depannya Karena memang Tante Emily sepertinya sangat marah besar terhadap Ken Yang ketika melihat di foto ini Maudie yang memberikan semangat penuh terhadap Ken Dan tidak menginginkan sesuatu hal terjadi terhadap keluarga mereka Dan sebisa mungkin Maudie pun mengatakan kepada Ken Bahwa Tante Emily adalah Tante yang baik Dan tidak mungkin seperti itu Karena memang Tante Emily yang sedang emosi Jadi kata-katanya terbawa emosi juga ya kawan-kawan Ya kita doakan saja mudah-mudahan kehidupan Ken dengan Maudie Berjalan mulus tanpa adanya ujian yang sangat berat Yang akan menghadang mereka berdua Termasuk ancaman dari Tante Emily ya kawan-kawan Ya pastinya sebagian seru Dan membuat kita penasaran bukan Oleh karena itu Jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di SJTV sore hari Mungkin rasa cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh